Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nah, waktu saya posting tentang perlu pakai retainer nggak kalau sudah lepas behol. Nih, kalian lihat sendiri kan. Saya pakai behol dari tahun 2013 mulainya, bulan Oktober. Dan saya lepas, kalau nggak salah, bulan Juni ya, tahun 2015. Cuman 2 tahun doang sih saya pakai behol. Kediatan gigi saya kan. Tadinya gigi bawah saya itu maju gitu loh. Terus didorong ke belakang. Sehingga, nih, lihat ya giginya. Sama rata kan. Kalau kalian mau lihat gigi kalian miring-miring atau nggak, tinggal lihat aja. Nih, di sini nih. Rata. Itu atas-bawah. Garis, satu garis gitu. Nah, sesudah itu, ya dokternya menyarankan pakai lah behol. Eh, bukan, sorry. Bukan pakai behol, pakai lari tenor supaya gigimu tetap rapi gitu setelah sekian lama lu memakai behol gitu loh. Karena kalau misalnya nggak pakai ini, percuma aja. Nanti pasti geser. Terutama gigi bawah. Gitu. Terus kan, saya direkomendasi. Saya sebenarnya sih mau pasangnya sih yang gini aja ya, yang kawat ya. Karena tuh kalau yang kawat tuh, dia gimana ya, nggak se-stick yang di bawah gitu loh. Kenapa? Bentar, ini agak-agak disgusting sih. Saya akan coba-cobot. Oh. Wah, sorry, udah-udah. Nih, lihat. Ini dicetak menurut bentuk gigi. Dan itu pas cetaknya tuh kayak dikasih pasta gitu loh. Kayak, pokoknya itu banget deh. Ampun-ampun banget deh. Nah, dicetak. Ini sekitar sehari kali ya. Saya kan cetaknya malam. Terus besok. Besok sore tuh udah bisa diambil gitu loh. Nah, kan dia masih bawa ke lab dulu kan. Tapi kalau ini, Yang ini kalau misalnya kalian buka-copot-buka-copot. Misalnya kan nenanya. Saya nggak mau pakai pehol setiap hari. Itu bisa nggak? Kalau kalian pakai jenis ini, bisa. Tapi sayangnya saya dikasih yang atas ini, yang bawah ini. Kenapa? Karena ini gigi saya nih yang ini. Yang bawah tuh gusinya tuh terlalu terlalu gimana ya. Pokoknya intinya nggak bisa deh kalau pakai ini. Saya simponnya pakai ini. Karena ini tuh lebih murah gitu. Dan lebih nggak ribet pakai ini. Kalau misalnya andaikan pakenya selang-seling tuh ya nggak masalah gitu. Nggak bikin gigi sakit. Tapi kalau misalnya kalian pakai ini, coba deh. Nggak usah seminggu. Lo misalnya nggak pakai sehari-dua hari. Kalau pakai begini, pasti udah kenceng gitu. Kenapa kenceng? Karena giginya tuh mulai geser gitu. Makanya saya kalau misalnya pergi-pergi ke luar negeri kan naik pesawat. Saya males dong sih ke gigi di pesawat karena sempit gitu tempatnya. Jadi, saya terpaksa tuh nggak pakai gitu. Karena tuh ya kalau makan copot lah. Kan kotor gitu. Kalau misalnya nggak itu. Nggak 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 dibersihin gitu. Jadi, mau nggak mau saya saya copot. Pokoknya nggak pakai deh seharian gitu. Terus kalau misalnya pakai pasti terasa kenceng gitu. Nah, gitu doang sih. Share-nya sih kalau misalnya kalian mau nanya. apa? Nggak kok gigi saya nggak geser kalau saya pakai behel. Bener. Geser-nya emang pelan-pelan deh. Nggak bukannya sesedap lepas behel. Terus Nggak pakai retainer terus bakal langsung geser. Nggak. Geser-nya pelan-pelan. Tapi lihat deh kalau misalnya kalian nggak pakai ini. Sama ya setahun-dua tahun. Dia tuh kalau geser emang lama progresnya. Makanya gini gigi saya tuh juga maju juga bukan mendadak maju. Tapi dulu gigi saya tuh rapi. Memang dasarnya tuh gigi saya rapi. Cuma sering berjalannya dengan waktu di usia berapa gitu 30-an gitu ini gigi bawah saya tuh makin maju. Kenapa? Karena mungkin tuh saya suka dorong-dorong gitu lidahnya ke gigi bawah. Jadi lama-lama tuh maju-maju-maju dan gini gitu loh gigi saya dalunya. Rapi tapi gini agak maju bawahnya. Jadi ya gasar ganjen ya ke dokter nanya ini gimana ya dokternya sih bilang ya sebenarnya sih gigi lu sih nggak kenapa-napa cuman ya agak sedikit maju ya terserah mau pasang-pasang boleh nggak yaudah gitu dokternya sih ya menyarankan gitu cuman kan dia bilang ini pasang ini komitmen lu karena lu mahal ya kalau bisa jangan copot-copot terus lu mesti maintain gitu lu mesti rawat ya setelah ketemu dokternya juga setengah mati bikin janji aja mesti tiga bulan ini janji ketemu loh tiga bulan loh terus oke pasang beholnya juga nunggu lagi tiga bulan jadi total saya tuh kalau pasang behol setengah tahun nungguinnya aduh have rings itu dokter ya cuman memang susah sih emang dia spesialis gitu emang saya akui tuh bagus gitu dan ya hasilnya begini gitu jadi kalau yang mau nanya nanya-nanya apa perlu pake behol atau enggak silahkan mau pake-pake enggak ya ya sudah ya paling-paling kalian sia-sia gitu loh pasang si pasang lagi ini saya cuman pake ini cuman pas buat tidur kok jadi setelah sikat gigi tidur besok pagi lepas gitu jadi kalau misalnya untuk ya kalian kalau misalnya pagi gak perlu repot lagi buka-buka cepet-buka cepet karena pakenya cuman malam doang ya gitu doang sih share-nya sih kalau yang mau nanya-nanya apa yang merasa pede kalau udah lepas behol yang gak mau pake lagi sekali lagi balik lagi ke kalian kalian mau invest gak giginya gitu aja sih kalau saya sih prinsipnya udah capek-capek pasang behol menderita bayar mahal bayar pake duit sendiri lagi mungkin kalau dibiayain sama orang tua ya bodo amat ya cuman karena saya biayain biayain sendiri ya bau kangguan dong ya udahlah toh juga pake retainer ini juga ke atas sih ya jarang ganti gak pernah ganti semenjak tahun 2015 tapi yang ini yang bawah udah ganti dua kali ini terakhir ganti tahun 2019 yang seperti seperti saya bilang karena seperti yang saya bilang tuh ini kan plastik ya kalau tidur tuh suka mungkin gigi saya gretek-gretek-gretek ya lama-lama-lama jebol gitu loh jadi ya pas terakhir kontrol dia liat udah dibolong nih mau diganti gak ya sebetulnya sih gak diganti sih gak apa-apa gitu cuman ya saya pikir yaudahlah ganti aja lah udah sekalian dateng gitu ya langsung dikerjain saat itu juga gitu kalau misalnya soalnya saya kalau misalnya dilepas behal cuman kontrol ke dokter tuh cuman setahun sekali gitu loh ya kalau misalnya saya gak ganti ya tunggunya tahun depan untungnya saya ganti sekarang pandemi begini gak dipanggil-panggil tuh sama dokternya biasanya saya kalau misalnya jatuh oleh dokter tuh suka diteleponin gitu loh misalnya kan saya jatuh oleh kan sekarang dateng dong nanti bikin jatuh oleh tahun depan tapi belum tau gitu kapan soalnya kadang-kadang tuh suka bentuk sama liburan lebaran gitu loh jadi ya sampai sekarang nih jatuh oleh tahun 2020 saya gak diteleponin sama dokternya mungkin dia berpikir ya saya cuman kontrol cuman bersinplak doang sih sama ngeliat giginya rapi atau enggak cuman begitu doang yang gak penting mungkin dia lebih memprioritaskan yang operasi-operasi yang lebih penting gitu loh kalau ini kan asalkan saya rajin sikat gigi apa ya maksudnya kan ini yang di belakang kan gigi kan gak dicabut kalau bisa pakai pakai sikat gigi yang kecil buat gosok-gosok belakang karena suka nyangkut gitu loh cuma itu doang sih mesti dijaga gitu yaudah deh gitu doang sih ini contohnya retainer atas dan bawah kalau misalnya kalian gosinya gak gede bisa sih pakai yang ini atas bawah tapi karena saya gosinya gede gak bisa pakai ini ya jadi saya terpaksa pakai ini dan untungnya saya dapat harga sesuai yang ini bukan yang ini ini lebih mahal men harganya dua kali lipat daripada ini jangan salah loh gitu ini yang lebih awet malah lebih murah gitu doang sih yaudah deh sekian dulu ya see you later bye